Langkah politik Jarod Saiful Hidayat kembali menemui kegagalan. Setelah kalah di Pilgub DKI Jakarta 2017, Jarod kembali harus gigit jari di Pilgub Sumut 2018. Keinginan Jarod Saiful Hidayat menjadi gubernur kembali menemui kegagalan. Setelah kalah di Pilgub DKI 2017, Jarod kembali kalah di Pilgub Sumut 2018. Jarod mengawali karir di bidang eksekutif sebagai wali kota Blitar Jawa Timur dan Jarod memimpin kota proklamator itu selama dua periode, 2000-2005 dan 2005-2010. Selang empat tahun kemudian, Jarod yang baru saja menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP pada pemilu 2014 langsung dipinang Basuki Cahayapurnama atau AHOK sebagai wagub DKI Jakarta. AHOK menjabat gubernur menggantikan Jokowi Dodo yang dilantik menjadi presiden. Duet AHOK-Jarod berlanjut hingga Pilgub DKI Jakarta 2017. Namun, pasangan ini kalah di putaran kedua dari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Kalah di Pilgub DKI, Jarod pun sempat dispekulasikan akan diusung PDIP di Pilgub Jatim. Namun, ternyata dia berlabuh ke sisi barat Indonesia, yaitu di Pilgub Sumut 2018 hingga berpasangan dengan Sihar Sitorus. Di Pilgub Sumut, Jarod Sihar menjadi lawan bagi pasangan Edy Rahmayadi, Musa Rajeksya. Dan dalam perjalanannya, elektabilitas Jarod dan Edy bersaing ketat. Hingga akhirnya, hari pemilihan tiba. Quick count dari sejumlah lembaga survei mengunggurkan Edy Ijek. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Liputan iNews melaporkan.